Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tentang kenapa mereka meninggalkan Nizomuddin Yaitu mulai Ahmad Lab, mulai Ibrahim, mulai Yaakub dengan mulai Zuhair Rumah mereka di Nizomuddin Tapi tidak sepaham lagi maaf dengan orang tua kita yang lainnya Maksud dengan luar saat Dan lantas mereka pada meninggalkan Nizomuddin Mereka menjelaskan kepada kami bahwasannya perlu dipaham Kami tidak membenci Nizomuddin Kami lahir di Nizomuddin Dan kami orang Nizomuddin Begitulah kami mencintai mulai sah Soalnya kami mencintai mulai Ilyas Cuma untuk menjaga kerja yang sekarang ini Maka kami pun meninggalkan Harimah Subhanahu Wa Ta'ala Maaf saya sering ingin bicarakan masalah kilafiah kita Tapi lagi-lagi kemarin dijelaskan oleh para masyarakat Ada empat poin Yang menyebabkan kami meninggalkan Nizomuddin Yang pertama Harimah Subhanahu Wa Ta'ala Alim ulama dioban sekarang Seluruh alim ulama Dulu mereka ketika mulai-mulai Ilyas Mulai-mulai Yusuf dan juga mulai-mulai Hassan Kerja tidak bertentangan dengan apa yang berdi pendapatan ulama Tidak ada fatwa dan sebagainya Maka selamua ulam ulama dioban Mengatakan bahwa Nizomuddin adalah ahli sunnah wal jemaah Adalah dari kami Tapi dengan fatwa-fatwa terakhir Maaf yang dikeluarkan oleh Sekali lagi saya tidak mendeskreditkan Mulai-mulai saat tidak Kita mencintai beliau Beliau ada keturunan daripada Ilyas Alim ulama juga Harim Subhanahu Wa Ta'ala Maka dengan fatwa-fatwa beliau yang begitu banyak Sehingga masyarakat di India, Pakistan Di India khususnya Mempertanyakan kepada alim ulama Maka benar apa yang beliau katakan tadi Seperti umpamanya ustaz-ustaz yang di madrasah mengajar Mengambil upah atau menerima duit Itu adalah salah satu lebih jelek daripada pelacur yang mengambil uang tersebut Ini dalam fatwanya ada Jadi beliau katakan pelacur yang mengambil uang Dari hasil pelacuran dia Itu lebih cepat masyarakat daripada ustaz-ustaz yang mengambil uang di pondok pesantren Sebelumnya beliau berfatwa itu boleh diambil Kalau untuk mengganti waktu saja Begitu pula Harim Subhanahu Wa Ta'ala yang sholat dengan menggunakan HP Ada kameranya tidak sah sholatnya tersebut Dan ini maaf Bukan diadakan Memang berkali-kali berkalkan dalam bayan-bayan Begitu pula Harim Subhanahu Wa Ta'ala Kesalahan Nabi Musa AS Pergi meninggalkan kaumnya sehingga umat terkesat Lebih kurang 5.880.000 580.000 terkesat Maka Alim Ulama kita katakan Tidak Nabi Musa tidak salah Itu adalah panggilan daripada Allah Yang salah Samiri sendiri yang menyesatkan daripada itu umat Banyak hadir fatwa-fatwa Maka Alim Ulama bertahan Banyak Sekian poin Yang bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama Jumhur Di Oban Dan mereka akhirnya mengirim surat kepada Mualana Sa'ad Di Zambudin Minta apakah yang dipatuhakan ini Dalilnya apa Ternyata tidak ada jawaban Hanya sebarang 4 kali Akhirnya mereka mengirim surat kepada orang tua kita Mualana Ibrahim mengubahkan guru daripada gurunya Mualana Sa'ad Tapi ternyata Mereka minta Dan beliau-beliau hanya mengingatkan kepada Mualana Sa'ad Agar bayan-bayan tersebut dirobak Haris Mbahana wa ta'ala tidak ada perubahan Maka dengan bertahannya mereka di Zambudin Seakan-akan legitimasi Atas apa yang dikatakan Mualana Sa'ad Sehingga ulama-ulama seluruh dioban Seluruh India nanti akan memusuhi ini tablik Maka mereka tinggalkan Hadir Mas Mbahana wa ta'ala Maaf nih Kultur di India Pakistan Banglaris Dengan di Indonesia beda Kalau di India Pakistan Banglaris Mereka menghormati keilmuan Kalau kita tidak Kita ini emosional Hubungan emosional Maaf nih Mbahanya Ini Mbah Saudara saya Abdul Rahman nih Dia mantan di penjara Dulu 4 tahun sekolahnya Nah Tapi Alhamdulillah Sering bayan di polisi di mana-mana Atau maaf Almarhum Gita Rollis Mbahanya Karkun Dia bayan Bayannya bagus Tapi insya Allah tidak ada orang India Pakistan Yang bertanya kepada Pak Gita Rollis Tentang hukum Pak Gita tadi malam saya Belum Jum'ah Jum'ah Bangun waktu Subuh Apa hukumnya Insya Allah tidak Walaupun orang India Pakistan Tidak sholat Dia tidak akan menanyakan hukum Kepada Karkun lama Kepada Pak Maha Yang sorbannya gede Dia tidak akan menanyakan Tetap mereka akan menanyakan hukum Kepada guru Ustaz Walaupun di madrasah kecil saja Mereka tahu Bahwasanya ilmu ini Kalau masail bertanya kepada Alim ulama Kalau kepada Karkun tidak Walaupun Karkun ini sudah sampai ke langit pertama Mereka tidak akan menanyakan masail kepada itu Karkun Kemudian yang berfakua sini Tahu diri Kalau setidaknya satu orang ulama ada Yang lain banyak Walaupun Karkun yang sorbannya gede gila Kita nyamak saya Tidak akan berani menjawab Kalau ada ulama Mereka katakan Jadi yang berfakua itu hanya Bahkan kalau ulama kumpul Ada mufti Mereka serahkan kepada Mufti Nah itu kalau kita di Indonesia Bintang film beli berfakua Serum boleh berfakua Nah ini pun kelemahan kita Maka hadir masyarakat di India Di Pakistan Bangadir Mereka ikut ulama mereka Da'wah mereka ikut da'wah Mereka akan tagifah Tapi kalau masalah fakua Bertanya kepada Alim ulama Maka dengan banyaknya Fatwa-fatwa sekarang Yang dibintangkan kepada Ulama jawaban Sementara Fatwa-fatwa daripada Orang tua kita Sudah bertentangan dengan Jumhur Akhirnya Mereka sudah tidak ada Kepercayaan lagi kepada Fatwa-fatwa Mi'adil Di Nizamuddin Nah akhirnya Alhamdulillah Meninggalkan Nizamuddin tersebut Ini yang pertama Yang kedua Manhaj yang terletakkan Al-Mu'ala Yusuf Dengan Al-Mu'ala Yusuf Itu yang sehingga Diterima oleh Jumhur semua tersebut Ternyata banyak Perubahan-perubahan Yang dikerjakan oleh beliau Diberi pengingatan Tidak bisa 21 tahun kami bertahan Dia katakan Akhirnya Tetap diropah Daripada usul-usul tadi Maka mereka tinggalkan Yang ketiga Ini kerja rawa Bukan kerja keluarga Tapi kerja adalah Kerja umumnya Maka semua Mencertakan Rasulullah S.A.W. meninggal dunia Abu Bakar yang ganti Bukan Setana Ali Yang menggantikan Begitulah zaman Muala Ilyas Rahmatullah Alim meninggal Beliau berbuk syawarah Siapa mengganti saya Usulkan Muala Yusuf Muala Yusuf Rahmatullah Alim Meninggal dunia Muala Harun masih ada Anak beliau Ayahnya Muala Sa'ad Tapi diserahkan kepada Masyarakatnya Muala Zakaria Memilih Muala In Amul Hasan Bukan keturunan Masih ada Karena Muala Harun sendiri Memlepaskan diri Saya tidak mampu Saya masih muda Diserahkan kepada Muala In Amul Hasan Bukan garis keturunan Tapi garis Haris Maka Maka Maaf Ketika Muala Sa'ad Senantiasa memunculkan Muala Yusuf Anak beliau Dalam istimai-istimai tonggi Dalam bayan bayan Itu banyak Ulama yang tersinggung Kenapa ulama-ulama Masih banyak keturunan Yang diajukan Yang terempat Harun Subhanahu Wa Ta'ala Sudah sepakat Tahun 99 Segala usul-usul dawa Yang mau dimunculkan Akan datang Harus kesepakatan Tiga masyarakat Tersebut Sementara banyak Usul dawanya dimunculkan Tanpa musyawarah tadi Maka dengan Langas terempat Inilah kami meninggalkan Isomudi Bukan berarti Benci-benci Tidak Untuk menjaga Menjaga ini kerja Nah Maka pada Bulan Maret Kemarin di Pakistan Kami dengan Pak Cacep Semuanya syurah Menjaga itu Menjelaskan sekali lagi Tentang asas Tentang asas Tentang asas Akhirnya kami sepakat Untuk Senatiasa usul dawa Kita kita rujukan Kepada Syurah Alami Yang tadi dibentuk Bukan dibentukkan Sekarang Sekarang dibentuk oleh Mulai In Amul Hasan Tahun 1993 Semua kita sepakat Dan taruh tangan Bahkan yang taruh tangan Sendiri Pak Cacep sendiri Yang awal Hari kita pulang Kita silahkan Kepada penanggung jawab Sejawah Bahwa saya rujukan Kerja kita adalah Syurah Alami Tapi kerja tetap Di bawah Kita tidak menyuarakan Secara Merubah Muntah apa hati Silahkan baca Dawa tadi Bisa silahkan Tapi secara pelan-pelan Kita arahkan Kepada Kertip yang benar Hari Saya tidak menjelaskan Sebenarnya detail Nanti waktunya terlalu panjang Maka kita sudah sepakat Sesampainya disini Maka kita Kita akan mengundang Syurah Alami Yang akan menghandal Daripada pertemuan kita Bulan April tadi Alhamdulillah Sepakat semua Mereka pun kita undang Tapi ternyata Maulah Syamim Ketika bertemu dengan Orang tua kita Baca Jafir Dawes Di Kuala Lumpur Berkata Kami akan datang juga Ke Indonesia Kami akan ke Indonesia Maka selalu tahu Kita bilang Nanti akan teberakan Bayar Akan teberakan Bayar Karena Bagaimanapun juga Maaf Orang tua kita Mereka menekankan terus Pentingnya tempat Dan pentingnya Peribadi Sedangkan Beliau-beliau Pentingnya kerja Kita berusaha Untuk menyatukan fikir Jangan sampai mereka datang Tapi kata orang tua kita Apa salahnya Kalau mereka datang Hanya beliau pun datang juga Tapi karena kesepakatan kita Sebaiknya jangan terjadi Tabrakan dalam bayar Dan masa kita Jelaskan suruh alami kita Kalau tabrakan dalam Mereka tidak jadi masalah Tapi kalau tabrakan Di bayar umum Maka terjadi Perkelahian Di antara Di antara kita Harus Bahana Akhirnya kita sepakat Dan Pak Cacep juga bilang Kalau kita silahkan Kita serahkan semua program Kepada suruh alami Mereka mengembalikan Untuk Faisalah Suruh Indonesia Kami hanya Kami hanya pelaksana Kita katakan Suruh alami Tapi mereka katakan Kami sudah hubungi Bayi Wahab Yang lain-lainnya Supaya di setiap Pertemuan negeri sekarang Faisalahnya adalah Orang tempatan sini Disilakan Pak Cacep Untuk Faisalah Beliau pun Saya tidak Beliau katakan Silahkan yang lain saja Akhirnya Pak Musleh yang Faisalah Pak Musleh Hudin Itu berapa kali Beliau terima Jadi hadirin Pak Cacep Firdaus Tidak Menjadi Faisalah Bukan kami usir Beliau orang tua kita Dan bagaimana Kita tidak bisa melupakan Jasanya Pak Cacep Firdaus Saya sendiri Masa berhutang kudi Kepada masanya Bagaimana saya berhutang kudi Dengan Dokter Nur Dan juga Al-Murrah Zulfakar Hari subhanahu Setelahkan Maka Pak Musleh Yang pegang Faisalah Makanya hari Kamis Tapi Muala Syamim Juga besoknya datang Muala Yang Masya juga datang Maka selama Dijika sampai kemarin Pak Musleh pegang Beliau putuskan Hanya petugasnya Surah Alami saja Selesai musyawarah Muala Syamim marah-marah Betul-betul Kenapa kami tidak dikasih Kenapa kami tidak dikasih tugas Kami jelaskan Tutup dulu Musyawarah Nanti kita sampaikan lagi Maka ketika kita pulang Kita sampaikan kepada Masyamim Bahwa kami sudah Bermusyawarah kemarin Pertugasnya Yang kami undang Surah Alami Beliau katakan tidak bisa Ini Indonesia adalah Milik Dijamudin Mimpar milik Dijamudin Kenapa kami serahkan kepada Kepada yang lain Kami bersama Mohamkan Lantas kawan-kawan yang salah penghargaan Jadi mulai secara zahir saja Kenapa ke orang tua Kami di Jomudin Enggak dihargai Tidak dihormati Bahkan disekat di kamar Kemudian juga Enggak dikasih bayan Dan sebagainya Sebagainya Tuduan-tuduan yang diberikan kepada kita Padahal kita jelaskan tadi Ini adalah yang kita Musyawarahkan Kita mengundang Surah Alami tadi Akhirnya Muala Syamim tetap minta juga Dikasih izin Untuk berbicara pada Hari Jumat pagi Kepada para penang jawab Antum semua hadir Sedangkan kami dibimbang Dan kita tahu Bagaimana mayatnya pagi Jumat Bayan betul-betul provokasi Sehingga Harmi sebahasa Karena kami mecah belah kita Tapi dijelaskan oleh Pak Musli Kenapa kami mengundang Surah Alami tadi Harmi Allah Habis Jumat Tetap beliau minta Bagaimanapun juga Nanti semula sekarang Jumat Sampai nanti hari Ahad Kami yang pegang program Kami katakan Gak bisa Kami sudah Bermusyawarah Yang pegang adalah Surah Alami sekarang Beliau katakan tidak Bagaimana Beliau minta juga Akhirnya kita Maksudnya cukup berat Diserahkan silahkan Kita kasih bayan Maulal Mustaqim Tapi dengan syarat Menterjemahkannya Saya sendiri Dan jangan ada Pembicaraan khilafiah Di lapangan Alhamdulillah diadakan Dan Maulal Mustaqim pun Alhamdulillah bayan Saya terjemahkan Sesuai dengan kemampuan saya Selesai Tapi tetap saja Kawan-kawan yang dari Teman-teman ini Baik dari Maaf Bapak Drudin Dari Medan Ali juga Dengan teman-teman yang lain Keliling di Medan Dibantu oleh kawan-kawan dari Malaysia Kawan-kawan di Malaysia Tetap Seberga di lapangan Memprovokasi Bahwa kami Terlalu menghormati Masyarakat daripada Dibuatnya Dan mereka minta Supaya dibubarkan Supaya dibubarkan Sepertinya ada perkelahian Ada perkelahian Di lapangan Mengkhawatirkan Adanya perkelahian tadi Maka saya masih Dimimbar Musyawarah Surah Indonesia Maka insya Allah Hari Sabtu Habis Sarapan pagi KMU Kulisun akan Apa namanya Bayan nasihat Itu tuh Pertemuan Itu kesepakatan Yang di kalangan Surah Indonesia Turun dari Mimbar Saya tanyakan Kata beliau Sudah selesai Musyawarah Sekarang siapa yang Menyampaikan kepada Mohd Syamin Sudah ada Petugasnya Yang menyampaikan kepada Surah Alami Lutfi Saya bilang maaf Saya tidak bisa Akhirnya Pemusyawarah Bersedia Ketika disampaikan Kata beliau Coba kita kumpul lagi Surah Indonesia Akhirnya kita kumpul Pagi tersebut Sebelum dihilangkan Dimimbar Nah ini Masyakitam Berkat pengarahannya Sangat mahal Beliau katakan Saya ingin tanya Kalian-kalian Surah Indonesia ini Anak kecil Atau orang tua Orang tua tau Anak kecil Saya bilang orang tua Tantai saya ingin tau Di Indonesia ini Kerja dawah Surah yang Meng Mengendalikan Majumah Atau majumah Yang mengendalikan surah Saya ingin tau Di Indonesia ini Surah yang mengendalikan Majumah Atau majumah Yang mengendalikan surah Beliau katakan Kalau majumah Mengendalikan surah Kamu akan hancur Dan dawahnya hancur Di Indonesia Kalau majumah Mengendalikan surah Maka Nanti dunia Akan hancur Dan ini kultur Masyarakat Indonesia Masyarakat mengendalikan Ulama Bukan ulama Yang mengendalikan Masyarakat Sekali-kali kembali Kultur Indonesia Dengan Di Pakistan Oh Ustaz silahkan Bayang di tempat kami Kami minta cerama Ustaznya sampai Ustaz maaf Wanita-wanita juga Ingin melihat wajahnya Ustaz Tolong dibuka Maka Ustaznya Menyerahkan Silahkan Seserah pun Dia saja Di Pakistan Jangan coba-coba Natur ulama Oh saya cerama Tutup Tabir Janganlah yang dibuka Jadi hadirin Kita masyarakat Mengendalikan ulama Sehingga agama Hari-hari rusak Karena Kita maaf saya Tidak mengajikan Alim ulama Masyarakat Tidak ingin mengendalikan Alim ulama Dan ini ternyata Terbawa kepada tablik Kawan-kawan Majumah ingin mengendalikan Surah Tapi kalau kalian yang Mengendalikan Majumah Surah Kamu akan terjaga Dan rawah ini pun akan Akan terjaga Belum katakan Kenapa kalian hentikan Hari pagi ini Takut ada perkelahian Belum katakan Tidak Cita ini Sudah Musyawarah Sampai hari Ahad kemarin Sampai hari Ahad besok Program Jadi kita musyawarah Mulai hari Kamis Bahkan di Pakistan Sudah kita musyawarah Kamu harus tahu Kekuatan musyawarah ini Yang berkali-kali Dibayankan Kenapa dikatakan Ahli Surah Belum katakan Begitu hebatnya musyawarah Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak lemah Allah makuat Tapi begitu Allah cinta Kepada musyawarah Sampai Allah mau Mengalahkan Kemauan dia sendiri Allah mengalahkan Maunya Allah Maksudnya Maaf ini Barangkali yang teman-teman Sufi dan Selalu Salah saya dalam bicara Tolong dia mengerti Tadi tawanan 70 orang Kata Umar Bunuh semua ya Rasulullah Kata Jabir Bakar mereka Kata Abu Bakar Ambil saja Tidia Maka Nabi mengambil Pendapatnya Abu Bakar Rasulullah Besok hari ketika Sayyidina Umar Keluar dari rumah Mendapatkan Rasulullah Bersama 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 Menangis Dibuat Bertanya Kenapa kau Menangis ya Rasulullah Beritahukan Agar aku bisa Menangis Bersama kau Kalau gak saya Berpura-pura nangis Nabi katakan Wah Umar Allah senang dengan Pendapat kamu kemarin Jadi pendapatnya Umar Allah keinginan Umar Keinginan Allah Sampai dengan keinginan Umar Agar dibunuh semua Tetap Dan azab sudah turun Sampai di bawah Karena keputusan yang salah Faisalah yang salah Tapi berkat musyawarah Azab menjadi turun Dan Allah Tidak menyuruh Musyawarah lagi Agar dikembalikan Kepada pendapatnya Umar Tidak Azab tidak turun Dan pendapat Dan hasil musyawarah Tidak dirabali Allah Sehingga duit Tidak dapat Jadi maksudnya apa Begitu senangnya Allah Kepada musyawarah Sampai Allah Mau mengalahkan Maunya sendiri Kemawan dia Ini kekuatan musyawarah Beliau katakan Maka kalau kalian Hentikan hari ini Berarti kita menanggaran Musyawarah kemarin Nanti bahayanya Seratus Kalau kalian lanjutkan Sampai besok Dengan ada Nanti ada suara-suara Itu bahayanya juga ada Risikonya ada Satu saja Yaitu kalian Akan ditetawakan oleh mereka Tapi kalau sekalian Hadir di hari ini Nanti Ini syuruh akan dipermainkan Terus setiap saat Dipermainkan oleh Majumah Maka Dan nanti Insya Allah Ini malam Akan ada Watch out Tersebar seluruh dunia Bahwa saya Pertemuan Indonesia gagal Karena adanya orang Yang menamakan Ini syuruh alami Yang telah Memisahkan Antara Orang Indonesia Kepada Nijaburi dan Mualatan Itu akan muncul Dan kamu akan Ditertawakan oleh Syuruh Orang dunia belakang Teruskan Maka kita Masyarah kembali Akhirnya kita Dengan sekalian pertiman Karena banyak kawan-kawan Juga laporan Apa salah kami Kenapa Kami datang jauh-jauh Dari Irian Datang jauh-jauh Dari Irian Akhirnya Alhamdulillah Kita menyesuaikan Dilanjutkan Dilanjutkan Diberitakan Dari Medan Dari Medan Juga maaf Saya tidak memprovokasi Marah-marah Juga Kenapa lanjutkan Lanjutkan Dari Irian Mualatan Syamim Manggil kami Kami sedang di Di Mimbar Saya dengan Pak Musleh Waktu itu Akhirnya jam Sebelas Tepat setelah Selesai Muzakara Muzakara Mastura Datang Salah seorang Ulama Saya ingin Sebutkan Namanya Datang kepada Saya Ustaz Lufi Dari Mualatan Syamim Di kamar Dengan kawan-kawan Ali Medan Dan baganya Akan datang Ke Wimbar Hari Sabtu Dan beliau Akan menjelaskan Fadilah Nizamuddin Dan akan Mentaski Siapa yang ikut Nizamuddin Ikut saya sekarang Kebun Jul Bubar Yang mau Silahkan terus Yang mau Bubar Saya pikir Akan terjadi Perkelahian Umat Ditinggal-tinggal Masyarakat Kalau menurut Samim bayan Begitu Akan terjadi Perkelahian Makanya Saya pikir Bagaimana Pak Musleh Udah Kalau kita Kita hubungin Polisi Kami hubungin Polisi Maksudnya Jangan sampai Terjadi Perkelahian Nanti kalau Perkelahian Terjadi Masyarakat Kami yang Surah Yang utama Kami ditangkap Kenapa Mengadakan program Tanpa laporan Ke polisi Akhirnya Polsek Kami hubungi Juga ada Salah anggota Kita yang Polisi Kami tolong Pak siapkan Dua mobil Di depan Mimbar Jangan sampai Terjadi Betul-betul Memaksakan Diri Untuk bayan Dan jadi Perkelahian Dan Imigrasi Juga dihubungi Alih Pak Musleh Kalau Nanti Ada Apa Kami akan Hantarkan Tamu-tamu Kami yang Asing Ke Bandara Supaya Cepat-cepat Diberangkatkan Dan Pak Musleh Kemudian katakan Ulama Pak Maulashami Untuk menjaga Keselamatan Antum Dan semua Tamu-tamu Luar negeri Jangan sampai Terjadi Ikut Pemukulan Juga Maka kami Hantarkan Tuan-tuan Ke Imigrasi Itu Pak Musleh Menghubungi Imigrasi Maka saya Dengan Pak Musleh Pundatang ke Kamar Maulashami Untuk menjelaskan Jangan bayan Juhur ini Baru kami Masuk Sudah dimarahin lagi Kenapa Kamu teruskan Kenapa Kamu teruskan Kan sudah Musyawarah Kan tadi Pak Cepat Didentikan Maaf Maulana Kami musyawarah lagi Dan Surah Indonesia Sepakat untuk Dilanjutkan Kenapa Sudah Bintedin Sama saya Kami juga Ada Musyawarah Sudah tadi Tapi Karena Bila ingin Memaksakan Juga Akan tetap Bayan Hari Sabtu Tadi Habis Juhur Saya bilang Maaf Maulana Kami sudah Hubungi Polisi Dan Alhamdulillah Sudah siap Dan kami Sudah hubungi Imigrasi Kalau apa-apa terjadi Kami antarkan Mendengar itu Makanu Samim Pundian Akhirnya Tidak jadi Beliau baik Dan kata Tidak Orang Indonesia Orang baik-baik Tidak mungkin Jadi berkelahia Saya katakan Istiatan Untuk menjaga-jaga Jangan sampai terjadi Berkelahia Kalau gitu Kapan lagi Kita akan Ketemu Surah Saya bilang Nanti besok pagi Kalau sudah selesai Akhirnya program Selesai dengan baik Dan doa Tapi sebelumnya Betul Malamnya Malamnya Tertinggul Whatsapp Seluruh India Bahkan tersebut Sebelumnya Pertemuan Indonesia Gagal 100 ribu orang Masih ada tulisan Sama saya 100 ribu orang Indonesia meninggalkan Lapangan Padahal hanya Cuma 5 ribu saja 100 ribu orang Meninggalkan Lapangan Kemudian juga Ada Kena adanya Gerakan Surah Alami Yang memisahkan Orang Indonesia Dengan Nizamuddin Dan juga Mualsa Jika terjadi Dan Surah Indonesia Telah salah Dalam menentukan Pilihannya Maka kami dipanggil Kamu tahu Nggak istinya Dari mana Siapa yang buat ini Ini merupakan Kedusaan-kedusaan Yang dibuat Ini kamu Hari Alhamdulillah Berjalan sampai Hari Ahad Selesai Doa penersa Lalu kawan-kawan Dari Hari Dari Medan Nggak puas Ini disebarkan Bahwa Surah Indonesia Tidak Menghormati Surah Masih Nizamuddin Mengurung mereka Di kamar Melaporkan ke polisi Dan ke imigrasi Dan sebagainya Mentelantarkan Demi Allah Hati kami Tapi yang kami Kita undang Adalah surah alami Sedangkan Bula-bula Tidak kita Tidak kita undang Silahkan duduk Dan kita Kita muliakan Akhirnya disebarkan Begitu Selesai Paca Cik Waktu ada Perkawinan di Solo Selesai kita Kumpul lagi Bagaimana Kemarin Sejak di Nizamuddin Sejak di Rewin Juga disini Kita sepakat Untuk sementara ini Kita tidak ada Pertemuan Nizamuddin Dua tahunan Dua tahunan Tidak ada Kenapa tidak ada Dulu Segala Permasalahan yang ada Di setiap negara Terusnya di Indonesia Kita ajukan Kenizamuddin Dibahas oleh Alif ulama kita Muala Ahmad Muala Ibrahim Muala Ya'fub Begitu pula Baik Faruq Dan sebagainya Dan sebagainya Dan sebagainya Menyelesaikan Sampai kepada kita Sekarang mereka-mereka Sudah Pada pergi semua Tidak ada lagi Yang akan membahas Tinggal beberapa orang Sali-sali Maka Kita Cukup bertemu Di pertemuan Di Rewin Dan sebagainya Dan lagi Kenizamuddin Itu kesepakatan kita Tanda tangan Pajajar Kemudian sebelum berangkat Setelah selesai Pertemuan Tanda tangan lagi Kita enam orang Karena mau Pajami sakit Kita tidak akan Kenizamuddin Bukan marah Pajamuddin Tidak Sementara Sebelum masyarakat kita pulang Nanti kalau sudah Pada masyarakat kita Kembali Kita akan lagi Kedudukan Kesepakatan kita Nah sudah berjalan Hari subhanahu wa ta'ala Ternyata tadi Masyarakat kultur Daripada kita Masyarakat Indonesia Ingin menggerakkan suruh Mengendalikan suruh Maka di Medan Dia akan bertemu Diundang Kata orang Medan Kami hanya mengundang Pajajar Yang lain kami tidak undang Kalau mau datang Silahkan Kalau tidak Silahkan Kita minta Kepada beliau Jangan datang Kita berarti masuk Mulut buaya Kata beliau Apa salahnya Saya datang Apa salahnya Saya datang Kita berusaha Untuk minta Jangan datang Jangan datang Tetap juga Beliau Tapi beliau katakan Meniat bagi beliau bagus Kita mengharumat Sekali lagi Kita mengharumat Pajajar Beliau kata Saya akan datang ke Medan Untuk menyuarakan Nesra Dikendari Beliau ilangkan Kita jangan miring Jangan ke sana Suarakan Nesra Wallahualam Sesampainya di Medan Begitu kuatnya Bayan Mullah Syami Tentang Dizamuddin Langsung tanya Bagaimana Mbak Jumat Ia ikut Dizamuddin Bagaimana Pak Jajab Ini beliau katakan Saya ikut Dizamuddin Nah dari sana Langsung disuarakan Suarakan terus Jadi pertemuan di Medan Itu bukan daripada Masyarakat kita Dan Mullah Syami Sudah mengantaukan Empat nama Empat orang syurah Ini akan dihentikan Cukup nanti Pak Jajab Akan di Dikukuhkan Pernama Alhamdulillah Jadi kekuatan Amalan Kami sama sekali Tidak menghubungi Perutan India Cuman waktu Pertemuan kemarin Di Merawi Mullah Ahmad Tad manggil kami Kami katakan Kami tidak pergi Soalnya Penyak bermaksud Datang Bukti kamu Ikut surah alami Maka Kita Setelah kita Paksakan Jadi kita Dengan Pak Suhaib Datang kita Kemurawi Hadir Maka Bisa Terjadi Kesatuan Di Indonesia Dengan sampai Surah Dipecah-pecah Oleh Majumat Bisa kan Kamu Merayu Pak Cacep Supaya Jangan sampai Pergi Ke Nizomuddin Kami katakan Tidak bisa Kami sudah Merayu Tidak bisa Kalau gitu Buat Amalan Saja Buktikan Kekuatan Amal Maka Buat Amalan Saya juga Telepon Santri Saya Untuk Pak Al-Bakar Tiap hari Jangan sampai Pak Cacep Dapat Tisah Begitulah Yang lain Juga Saya Sebarkan Kawan-kawan Semuanya Santri Rewin SNS Saya Bayi Wahab Mau bicara Mau bicara Sama saya Minta Laporan Terakhir Melalui Fatim Beliau Saya Beritahu Gini Maka Tetap Beliau Katakan Ini Bayi Wahab Menangis Setiap Malam Kata Beliau Cinta Kepada Cacep Orang Tua Saya Sayang Betul Bahkan Waktu Dulu Di Rewin Saya Kata Bayi Wahab Untuk Indonesia Cukup Firdau Satu Untuk Malaysia Cukup Nasuhah Satu Asalkan Kalian Jangan Cinta Dunia Asbab Kalian Asbab Sebenarnya Jirai Waktu itu Sayang Betul Kau Cacep Bayi Wahab Cinta Kepada Beliau Beliau Cinta Kalau Saya Cuma Santri Beliau Maka Kata Kenapa Ini Bayi Wahab Menangis Setiap Hari Setiap Malam Memikirkan Indonesia Kenapa Sampai Terbelah Terpecah Belah Begini Dan Tolong Usahakan Kau Jajah Jangan Sampai Pergi Bukan Mencik Ini Kerja Saya Bila Kami Berusaha Tapi Ternyata Alhamdulillah Hadirin Dengan Izin Allah Berikan Usaha Para Masyair Tadi Malam Beliau Fisa India Tidak Dapat Sehingga Usaha Terima Surah Pun Tidak Tapi Tetap Disampaikan Juga Tidak Hasil Daripada Pertemuan Di Semarang Saya Hubungi Salah Seorang Yang Hadir Terlalu Pengundang Juga Saya Bila Ada Apa Usah Tidak Hadir Ke Semarang Saya Bila Saya Tidak Diundang Ini Majumah Yang Mengundang Kita Tapi Saya Tidak Tidak Ada Nanti Teman Teman Menjumpai Tapi Saya Tunggu Sampai Terakhir Tidak 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 Tapi Itu Jelas Memecah Belah Umar Dan Memecah Belah Surah Dan Yang Dikirim Orang Tua Sendiri Saja Orang Tua Kita Bajajah Hari Maka Saya Katakan Tolong Kepada Salman Dari Sunter Tolong Sayangi Orang Tua Kita Sayangi Jangan Kamu Gunakan Sebagai Level Untuk Memecah Belah Tadi Tapi Mereka Gunakan Mereka Mereka Guna Ini Kasihan Maka Ini Yang Perlu Kita Jaga Jadi Pertemuan Pertemuan Di Medan Semarang Itu Bukan Pertemuan Kita Nah Ini Sekarang Dari Semarang Mereka Akan Keliling Seluruh Indonesia Mungkin Kemarkas Mereka Akan Menso Selesaikan Hasil Dari Pertemuan Nizamuddin Sedangkan Pertemuan Nizamuddin Tidak Ada Surah Yang Hadir Kawan Kawan Yang Hadir Bapak Druddin Ali Ustaz Masrohan Yang Lain Tadi Hadir Zemuddin Mereka Menyampaikan Ini kerja Ini aneh Di Indonesia Apakah Ingin Dihancurkan Majumat Mengendalikan Surah Atau Surah Mengendalikan Majumat Memang Kami Lemah 13 Orang 6 Orang Sudah Mendahul Kita Tinggal Kami Yang 7 Yang Dijual Pak Jamil Sakit Pak Suhaib Juga Sering Sakit Tapi Hari Kalau Kita Betul-betul Ini Handel Dengan Baik Kami Bukan Menunjukkan Kesempurnaan Tapi Kalau Kita Serahkan Jangan Sampai Kita Diprovokasi Oleh Yang Lain Insya Allah Kerjanya Akan Baik Ini Ujian Semua Dapat Ujian Yang Lain Sms Masuk Kantong Saya Tapi Kita Orang Indonesia Penaku Saya Tanyakan Kamu Siapa Saya Bicara Langsung Tidak Ada Yang Menjawab Jadi Kenapa Bermain Di Belakang Tabien Saja Kok Kita Ingin Jelaskan Apa Adanya Ini Hadir Penjelasan Saya Insya Allah Saya Tidak Mengatakan Duster Bagaimana Tadi Inginnya Kawan Musyara Di Semua Kita Programkan Nah Adanya Teman Teman Berikut Bertanya Ustaz Ini Rombongan Akan Datang Kepalu Akan Datang Kesini Sebagainya Apa Kami Serahkan Markas Tidak Kepada Tuan Tuan Semua Baik Saya Ingin Menambahkan Satu Kalimat Saja Bahwa Syuruh Alami Itu Bukan Bikinan Baru Tahun 2015 Di Rewin Bukan Syuruh Alami Itu Dibentuk Oleh Hadaji Syai Inamul Hassan Tahun 1993 Di Nizamuddin Jadi Beliau Mengatakan Bahwa Saya Ini Sudah Tua Yang Ulang Surat Yang Kemarin Cuma Menegaskan Kami Tidak Sanggup Lagi Untuk Kerja Yang Begitu Besar Di Dunia Sekarang Makin Bertembang Saya Perlu Bentuk Syuruh Maka Sepuluh Orang Dibentuk Oleh Syan Mul Hassan Sebagai Syuruh Alami Untuk Apa Tujuannya Untuk Menjaga Kerja Meneruskan Kerja Melestarikan Kerja Terima Nah Sampai Sampai Bertanya Siapa Yang Menjadi Besalahnya Kalau Hadrati Depan Kami Di Tengah Tengah Kami Hadrati Sebagai Pimpinan Sebagai Besalah Tapi Kalau Hadrati Tengah Ada Bagaimana Kalian Bermusyawara Ini Salah Satu Sebagai Besalah Bergantian Nah Buktinya Tahun 96 Tahun 95 Hadrati Wafat Ya kan Tahun 96 Dibentuk Syuruh Indonesia Di Rewin Di Rewin Jadi Sepuluh Syuruh Dikumuli Rewin Membentuk Syuruh Indonesia Faisalahnya Mufti Zainal Abidin Bukan Mulana Saat Mufti Zainal Abidin Sebagai Faisalah Yang Membentuk Syuruh Indonesia Jadi Syuruh Indonesia Dibentuk Syuruh Alami Tahun 96 Kemudian Setelah itu Syafar Dari Mulai India Kemudian Sri Lanka Bangkok Jakarta Tahun 96 Itu Ada Istimah Ya kan Nah Pimpinan Lombongan Juga Adalah Mufti Zainal Abidin Semua Syuruh Yang Sepuluh Mereka Kilih Sama-sama Jadi Kemudian Pada Tahun Terakhir Terakhir Tinggal Dua Syuruh Alami Itu Yang Dibentuk Syainal Hassan Itu Adalah Syah Haji Syah Rahmatul Wahab Rahmatul Aleh Dan Rahmatul Aleh Damat Barakatuhu Rahmatul Meninggal Masih ada Syah Haji Abdul Wahab Damat Barakatuhu Dan Walanas Saat Jadi Jadi Ada Usulan Usulan Daripada Para Para Masih Semua Ada 100 Orang Kumpul Supaya Ditambah Gak Mungkin Ini Ya kan Dua Orang Gak Mungkin Disuruh Alami Ditambah Nah Maka Ditambahlah Kesepakatan Ya kan Ada Suruh Alami Tahun 2019 Yang Satu Orang Gak Setuju Yang Satu Orang Adalah Mulan Saat Tuh Yang Lainya Adalah Menyetujui Suruh Alami Ditambah Yang Satu Tidak Setuju Itu Masalah Karena Beliau Ingin Menjadi Hadraji Menjadi Amir Alam Untuk Kedepan Begitu Ini Permasalahan Jadi Sekarang Ini Karena Itu Alasannya Maka Kita Ikut Surah Yang Istimai Bersama Sama Karena Tidak Mungkin Satu Orang Itu Adalah Untuk Mengendalikan Kerja Selur Alam Tidak Mungkin Maka Berame Bersama Sama Ya kan Kalau Sendirian Itu Mungkin Ada Naksu Naksu Yang Bisa Dijalankan Tapi Kalau Berame Rame Itu Saling Mengingatkan Itu Kenapa Alasannya Kita Indonesia Tetap Berpegang Berpegang Kepada Surah Alami Yang Dibentuk Sayyid Yemul Hasan Plus Ditambah Sekarang Ini Menjadi 13 Orang Dari Semular Rakyat Surah Indonesia Tetap Kompak Tetap Satu Hanya Orang Tua Kita Satu Ini Saja Yang Kemudian Juga Ingin Bersama Sendingan Orang Naksud Itu Adalah Hak Beliau Itu Adalah Sebagai Hak Seperti Itu Tapi Kalau Yang Jalurnya Adalah Kita Tetap Bersama Surah Alami Yang Dibetuk Oleh Sayyid Yemul Hasan Dan Sekarang Diteruskan Ditambah Yang Sekarang Itu Seperti Menjelasan Kami Semoga Ini Menjadi Kemantapan Dua Kami Semua Juga Sekali Lagi Tolong Keilmuan Dalam Da'wah Ditegahkan Kata Mas Jadi Muala Yusuf Jelaskan Bahwa Kerja Da'wah Kita Quran Hadis Dan Hayat Sahabat Tidak Ada Satu Celah Bidah Dalam Kerja Da'wah Kita Jadi Jangan Sampai Dalam Pemilihan Amir Bagaimana Jangan Sampai Kita Ditawakan Oleh Kawan Kawan Daripada Luar Pembentukan Termasuk Hadiri Mimpi Mimpi Dan sebagainya Mulai Berkembang Sekarang Ini Bahwasannya Beliau Mimpi Tiap Mimpi Dan Kemarin Morsad Menyampaikan Juga Bahwasannya Morsad Akan Membaikan Adat Imam Mahdi Beliau Adalah Bani Tamim Pernah Tengah 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 Tuhan Mendengar Dari Bani Tamim Dan Memang Nabi Jelaskan Nanti Akan Membawa Benda Imam Mahdi Adalah Suatu Orang Pemuda Dari Bani Tamim Bani Tamim Maka Tolong Keilmuan Jangan Lepas Ini Hadis Nabi Jadi Akan Membawa Benda Bani Tamim Sedangkan Maulah Saat Dari Keturunan Dari Bani Taim Bani Bani Beda Betul Antara Attaim Bani Bani Tamim Itu Kebanyakannya Diaman Tapi Biasanya Ada juga Perempuannya Termasuk Kata Rasulullah Kepada Saya Nah Ali Dari Orang Ini Nanti Akan Turun Keturun Dari Bani Tamim Hari Jadi Mualan Saat Insya Allah Bila Tidak Akan Menjadi Pemegang Benda Imam Mahdi Sebagaimana Desebarkan Dalam Mimpi Mimpi Tiap Hari Bila Mimpi Kata Imam Mahdi Hadis Tolong Mimpi Mimpi Itu Jangan Sampai Kita Kita Maklum Kemana Keilmuan Kita Jadi Bila Bukan Bani Tami Tapi Bani Tami Tami Maka Bani Angkat Senjata Kalau Bani Mati Kita Bunuh Yang Bani Tami Tapi Bani Tami Kita Menghormati Orang Tugas Mual Saat Tapi Bila Dari Bani Tami Yang 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 Bani Yang Yang Bani Tami Sejak Jaman Hadragi Dulu Kan Sedang Dibutuk Surah Berganti Berganti Dalam Faisalah Nah Selama Ini Kita Di Indonesia Memang Kelemahan Kita Selama Ada Beliau Terus Yang Faisalah Sehingga Musli Yang Lain Tidak Mendapat Bergantian Sehingga Kita Tergambar Bahwasanya Indonesia Ini Ada Amir Atau Amir Shuro Berdahlah Tidak Ada Bahasa Amir Shuro 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 Bergantian Faisalah Tidak Ada Bahasa Amir Amir Ahli Shuro Itu Dalam Kamus Bahasa Arab Jadi Orang Mungkin Kawan Salafi Ini Orang Taptik Buat Bidah Ada Shuro Amir Shuro Tidak Ada Faisalah Shuro Kumpul Nanti Faisalah Di Di Daerah Nanti Kita Tentukan Mau Di Bandung Tidak Dikatakan Padahal Seperti Amir Shuro Tidak Ada Ahli Shuro Nanti Ketika Akan Bermusyawar Apakah Faisalah Per minggu Atau Per bulan Silahkan Tapi Tidak Ada Kata Amir Shuro Maka Sudah Belum Bergantian Kalian Maka Dengan Bergantian Tadi Jadi Tidak Ada Kita Rasa Bahasanya Saya Menjadi Amir Semoga Lepah Tidak Nah Maaf Terus Terus Kemarin Orang Tua Kita Di Yogyakarta Atau Di Semarang Katanya Kalau Di Zomudin Sudah Jelas Sudah Exist Tempat Sudah Bagus Surah Alam Ini Nambah Tidak Sudah Ada Jadi Kita Sekarang Kalau Ngirim Rombongan Ke Malaysia Tidak Ke Seri Petali Karena Seri Petali Sering Enggak Diterima Kalau Bukan Di Zomudin Enggak Diterima Akhirnya Ada Alamat Ada Sudah Lima Jadi Kita Sudah Beberapa Rombongan Kita Kirim Ke Sama Termasuk Di Sabah Itu Ada Lima Marekas Kita Sekarang Kita Mula Sudah Untuk Mengarahkan Ini Kerja Maka Kita Kirim Ke Nanti Kita Kita Berapa Kali Di Air Pond Nanti Marekas Di Tokman Namanya Di India Bagusnya Juga Ada Rombongan Yang Kita Kirimkan Ke Bang Lord Dan Mereka Musyarah Tiap Dua Bulan Sekali Insya Agustus Ini Musyarah Tanggal Lima Saya Niat Untuk Ke Tanah Kita Di Undang Terus Hari Dimi Hari Semakin Banyak Yang Musyarah Dua Bulanan Karena Yang Datang Ke Indonesia Ini Rombongan Ada Yang Dari Bang Lord Dari Madras Nah Tidak Adil Kalau Kita Hanya Mengirim Rombongan Semua Ke Nijamudin Sementara Mereka Tata Apalagi Jawa Mas Maka Mulai Kita Berbagi Jadi Ada Yang Rombongan Kita Tidak Maksakan Yang Nijamudin Silahkan Yang Ke Surah Alami Kita Kirim Sudah Berbua Rombongan Yang Sudah Kita Kirim Kirim Kesana Haji Muda Tolong Perhatikan Surah Alami Itu Untuk Seluruh Dunia Masing Masing Negeri India Punya Surah Sendiri Pakistan Punya Surah Sendiri Bangladesh Punya Surah Sendiri Nah Waktu Itu Ditentukan Surah India Nijamudin Mulana Izar Mulana Saat Mulana Jubek Itu Ada Untuk India Untuk Pakistan Sendiri Untuk Bangladesh Sendiri Dan Masing Negara Di Dunia Punya Surah Sendiri Termasuk Indonesia Jadi Kapan Mana Markas Surah Alami Surah Alami Bukan Satu Markas Tersendiri Bukan Surah Alami Adalah Musyawara Musyawara Kapan Mereka Bergumpul Semuanya Itulah Namanya Musyawara Surah Alami Yang Umumnya Musyawara Itu Dilakukan Di Pakistan Ketika Ada istimah Pakistan Disana Surah Kumpul Disana Itu Musyawara Surah Alami Mengenai Masalah Masalah Dunia Negara Negara Indonesia Dibicarakan Surah Alami Kemudian Juga Adalah Kalau Ada Kumpul Ditunggi Semua Surah Alami Datang Disana Kumpul Surah Musyawara Surah Alami Kemudian Waktu Di Indonesia Mereka Datang Kesini Mereka Juga Musyawara Surah Alami Di Indonesia Dalam Sabar Kalau Musim Haji Mereka Musyawara Surah Alami Di Musim Haji Begitu Kadang-kadang Juga Di Zamuddin Kadang-kadang Juga Di Baladz Markas Surah Alami Di Zamuddin Markas Surah Alami Raih Markas Surah Alami Masih Kebun Surah Alami Sri Petani Surah Alami Seluruh Dunia Kan Tidak Hadraji Yang Surah Alami Sejak Tahun 1993 Sampai Sekarang Surah Alami Jadi Berarti Markas Markas Di Dunia Semua Adalah Markas Surah Alami Paham Semuanya Sekarang Istilah Dulu Insya Lati Bada Assalamualaikum Warahmatullahi